Intro Mungkin dari beberapa teman ada yang sudah mengerti tentang widget cloud atau fitur cloud yang sekarang banyak digunakan oleh para blogger disinilah contohnya saya ambilkan dari salah satu blog yang sudah menggunakan fitur cloud dan cloud itu apa saja penjelasan seperti apa sih disini saya akan jelaskan sedikit mengenai cloud itu beberapa orang menganggap cloud sebagai standarisasi atau acuan seberapa besar pengaruh anda di sosial media cloud menilai pengaruh kita dalam skala 1 hingga 100 yang mereka sebut cloud score dimana semakin tinggi skornya maka semakin berpengaruh semakin berpengaruhlah anda di dunia maya terutama sosial media jadi intinya semakin banyak pengaruh kita di media sosial maka skor kita akan terus naik sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendaftar di cloud pertama teman-teman masuk ke website cloud terlebih dahulu disini di cloud.com disini ada pilihan apakah kita mendaftar melalui facebook twitter atau email untuk lebih bermudah saya akan coba melalui facebook disini saya akan daftar melalui facebook terlebih dahulu terlebih dahulu sebelum login sebagai menggunakan facebook teman-teman harus login di facebook terlebih dahulu kemudian masuk ke website cloud dan login sebagai facebook disini ada pemberitahuan lanjutkan sebagai darianto cloud akan menerima informasi berikut dan seterusnya dan kita klik ok disini ada penjelasan lagi sedikit kemudian klik ok lagi disini kemudian teman-teman akan diarahkan ke sebuah ini dia jadi kita akan langsung ditunjukkan sebuah skor skor kita yang berasal dari facebook jadi skor saya selama ini hanya mendapatkan 10 kita klik get started disini disini kita mengikuti petunjuk-petunjuknya terbinaudu kita klik continue kita isi disini ada find topic you like to talk about jadi kita nih memilih topic yang akan kita bicarakan untuk teman-teman mau memilih tentang apa disini yang teman-teman sukai ada buku ada acting dan lain sebagainya saya akan pilih dan setelah kita selesai memilih kita klik done ada kesalahan mungkin kita sebanyak memilih banyak disini atau kita tombol close jadi kita tidak usah memilih topic nah ini dia saya sudah memilih akun cloud dan skor saya disini 10 disini ada explores schedule measure sama setting kita coba ke setting disini kita bisa mengisi profilnya first name last name gender kita isi kita bisa isi about bahasa yang digunakan birthday orang tahun negara kita isi semua pengaturan disini jika selesai semua mengisi kita klik save change sender pilihan network pada network atau jaringan disini ada twitter facebook facebook page blogger flicker for square google plus disini ada tambahan lagi ada instagram dan sebagainya teman-teman bisa menghubungkannya ini kita berbagi sosial media yang sering teman-teman gunakan misalnya saya coba di twitter kita klik connect disini nah di twitter ini kemudian masukkan username dan passwordnya teman-teman kemudian klik sign in saya akan coba maka otomatis cloud kita akan terhubung ke twitter jadi cloud akan memantau seberapa besar interaksi kita di twitter setelah berhasil mengkonekkan cloud dengan twitter maka disini akan muncul pemberitahuan twitter is now connected tag with cloud disini kemudian teman-teman bisa menghubungkannya dengan akun media sosial yang lain seperti blogger google plus instagram dan lainnya setelah kita menghubungkannya dengan twitter maka otomatis kita akan mendapat username dari cloud username nya kalau saya tadi saya menghubungkan dengan twitter at tukang coding maka cloud nya otomatis username nya menjadi tukang coding ini dia di bawah di bawah sini akan ada tulisan tukang coding disini saya akan menggunakan username yang penting ini untuk memasang widget di blog saya akan mulai memasangnya saya masuk ke blogger kemudian saya akan membuat sebuah widget dan menampilkan cloud score di blog ini dia saya masuk ke tata retak disini kemudian saya tambahkan gadget teman-teman bisa menambahkan gadget nya atau cloud widget cloud score ini di sidebar atau di footer tergantung dari bagaimana peratakan template blog teman-teman saya tambahkan gadget disini kemudian saya tambahkan script widget cloud ini dia script nya nanti saya sertakan di tulisan blog teman-teman bisa mengkopi nya copy saya klik HTML javascript nah ini dia yang saya pastikan di konten konten disini klik kanan kemudian klik paste username kita ubah yang telah kita dapatkan dari cloud yang saya tunjukkan disini tadi saya sudah mendapatkannya setelah saya hubungkan ke twitter ternyata username saya adalah tukang coding ini dia akan muncul disebelah sini bukan tukang coding disitu bisa memasukkannya saya ubah username disini jadi tukang coding selesai kita simpan save oh saya lupa menambahkan judulnya saya akan tambahkan judul disini judulnya cloud core dan klik simpan oke saya akan lihat hasilnya nah ini dia cloud score sudah keluar disini 10 dan foto 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 profile saya di cloud otomatis muncul karena sudah saya hubungkan dengan facebook mana mudah bukan membuat cloud score dengan widget oke sampai sekian dulu tutorial bagaimana cara mendaftar dan membuat cloud di blogger terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.